Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya jadi di video kali ini kita akan melakukan simulasi yaitu melakukan implementasi data mining dengan menggunakan rapid miner untuk algoritma yang kita gunakan disini yaitu decision tree dengan algoritma KNN untuk yang pertama kita sudah punya data dan yang pertama itu kita read dulu untuk datanya nah disini karena data saya itu dalam bentuk csv jadi kita pakai yang red csv kemudian klik dan disini klik 2 kali di red csv ini lalu pilih data yang akan kita gunakan disini sudah ada data saya gunakan data yang ini kemudian next dan pilih next nah disini untuk attribute nya itu ada review id rating dan lain-lain nah disini langsung kita lihat apakah tipenya itu sudah sesuai atau belum kemudian kemudian nanti kita kita bisa pilih kita tentukan label itu yang mana dari data-data ini disini kita change role terus kita labelkan data yang ini untuk tipenya saya ganti jadi polinominal kemudian finish oke setelah itu kita split data data ini kita bagi menjadi data training dan data testing split oke kita sambungkan kita klik dua kali disini dan di rasionya itu disini rasionya kita pakai 90% jadi 0,9 kemudian untuk yang testing yang ini yang training dan untuk testing itu 10% jadi 0,1 kalau oke selanjutnya kita terapkan algoritma algoritma data mining disini kita pakai dulu yang decision tree oke setelah itu kita kita beli appointment di kolom pencarian sini appointment kita kita sambungkan seperti ini dan untuk performance finance nanti kita akan hitung akurasi datanya nah setelah itu kita sambungkan kita result disini ini sudah selesai kita bisa langsung running oke nah jika tidak ada error maka dia akan menampilkan seperti ini untuk akurasi datanya disini akurasi datanya masih tidak terlalu tinggi yaitu sekitar 54,27% nah kita juga bisa sambungkan ini result yang ini kemudian test running lagi dia akan menampilkan apply mode yang seperti ini nah disini banyak sekali datanya yang ditampilkan dan di predictionnya itu dia menampilkan nah seperti ini misalnya di rating itu nilainya 4 sedangkan prediksinya itu 5 jadi akurasi datanya itu tidak terlalu tepat disini banyak data yang nilainya berbeda mentara rating sama prediksi nah selanjutnya untuk yang algoritma KNN oke bisa kita tulis aja disini KNN kemudian kita taruh disini yang ini bisa kita enable dulu di share kemudian ini kita sambungkan sambungkan saja seperti ini oke kita runningkan oke oke kemudian 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati